Banyak yang bertanya-tanya terkait tentang denda dan hukuman bagi orang atau masyarakat yang tidak mau divaksin. Apakah ini pemaksaan? Bagaimana hukum secara syariat? Perlu diketahui bahwa di negara kita, bahwa aturan ini belum terlalu diterapkan. Sebenarnya ada aturan yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia wajib vaksin, tetapi aturan ini belum terlalu diterapkan. Berbeda dengan beberapa negara-negara maju, mereka menerapkan aturan dengan sangat tegas, bahkan ada denda dan hukuman yang tegas, bagi penduduk yang tidak mau divaksinasi. Hal ini terkait dengan tujuan dari herd immunity atau kekebalan kelompok, di mana target dari kekebalan kelompok tersebut adalah di atas 90% dari populasi. Kenapa? Karena kalau banyak yang menolak, target ini tidak tercapai dan vaksinasi dilakukan tidak efektif. Kita lihat beberapa fakta, beberapa negara-negara maju menerapkan denda dan hukuman yang tegas bagi penduduk yang tidak mau melakukan vaksinasi terhadap program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kita ambil contoh di negara Timur Tengah, seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, kotor, apabila anaknya tidak divaksin lengkap, maka tidak boleh sekolah. Jadi silakan tanya. Dan ini aturan resmi negara, dan mereka yang tinggal di Saudi dan di beberapa negara Timur Tengah, ini mengiakan mereka apabila ingin masuk sekolah, maka syarat utamanya harus menyertakan kartu vaksin lengkap. Di Australia juga demikian, apabila anak tidak divaksin lengkap, maka hukumannya tidak boleh masuk sekolah dan tidak mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Demikian juga negara ASEAN yang maju, misalnya Singapura. Silakan tanya teman-teman yang di Batam mungkin, yang sering ke Singapura. Di Singapura juga sama, apabila tidak vaksin lengkap, anak tidak boleh sekolah. Dan demikian juga di beberapa negara Eropa dan di Amerika. Bahkan di beberapa negara, ya semisal di Italia, sempat mengeluarkan pengumuman, tidak boleh masuk negara Italia apabila belum atau tidak menyertakan tanda bukti telah melakukan vaksin meningitis. Dan demikian juga, apabila kita kaum muslimin akan haji dan umroh, wajib melakukan vaksin meningitis. Dan apabila ketahuan tidak melakukan vaksin meningitis dan tidak menyertakan kartu, maka visa tidak akan keluar. Dan apabila sudah sampai di Saudi, maka hukumannya setahu saya akan dikarantina atau dideportasi. Karena visanya tidak keluar. Jadi ini bentuk ya, hukuman dan denda yang tegas, yang diterapkan di beberapa negara yang maju. Demikian. Terkait dengan syariat, apakah kita vaksin atau tidak, dan ini adalah program pemerintah terkait dengan ketaatan rakyat terhadap pemerintah, maka akidah kita, Allah sunawal jamaah kita perlu taat. Kita harus taat kepada pemerintah selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang melanggar syariat. Sehingga ketika pemerintah itu punya program yang baik, yang benar dan sesuai dengan saran ilmuwan, kita dukung. Apabila pemerintah memerintahkan dalam hal-hal yang melanggar syariat, maka kita tidak mendukung, bahkan jangan menjilat. Tetapi kita menasehati pemerintah sesuai dengan cara-cara yang telah diterapkan atau diatur oleh syariat. Sehingga kita berusaha taat dan patuh kepada pemerintah, apabila pemerintah menekankan dan bahkan mengharuskan vaksin, kita berusaha mentaati pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan.